Intro Kalau kita hendak membiar-biar jakat pitrah Bolehkah? Boleh Boleh Nah, tetapi Empat peraturan Siapa yang membulihakan Nah, di dalam Madhibul Arba'ah Yang termajabkan Yang termajab, yang sudah ada madhabnya nih Nah, itu yang membulihakan itu Imam Hanabi Terakhir, saya sampaikan disini Masalah jakat pitrah ini terakhir mudah-mudahan Jangan dibetakun lagi lah Jadi jakat pitrah Terakhir, saya menyimpulkan untuk Jamaah Majelis Terhati Atas Kota Palangkaraya Jadi ini Kota Palangkaraya Pertama, karena kita Madhib Imam Syafi'i Maka, diutamakan Kalau bersakat pitrah Dengan beras Itu anak berapik Berihtiat Karena di dalam kitab Ya'anatul Talibin Madhib Imam Syafi'i Memadahkan Bukan hanya di kitab itu saja Di kitab-kitab seluruhnya Yang beramadhan Madhib Imam Syafi'i Buka kitab Dato Kalambayan Disitu yang disepakati adalah Dengan khutul balet Artinya dengan makanan Pokok Nah ini Mohanak berapik Lah Mohanak berapik Jadi kita Lebih baik Mengikuti Yang mu'atamat Di majahab kita Imam Syafi'i Yaitu Membayar Jakar pitrahnya Dengan makanan pokok Negeri setempat Sesuai dengan Hitungannya Itu pertama Nah Yang kedua Kalau kita Andang membayar-bayar Jakar pitrah Boleh kah? Boleh Boleh Nah Tetapi Empat Peraturan Siapa yang membulihakan Nah Di dalam Madhibul Arba'ah Yang termajabkan Lah Yang termajabnya Sudah ada madhabnya nih Nah itu Yang membulihakan itu Imam Hanabi Nah Ulama-ulama Di dalam madhab Imam Hanabi Itu banyak juga Membulihakan Tetapi mereka itu Terakumidir Pendapatnya Di dalam madhab Imam Hanabi Jadi misalnya Banyak ulama-ulama Ulama-ulama Tetapi mereka itu Ulama Imam Hanabi Maka satu sepakat Mereka dengan Kesepakatan pendapat Madhab Imam Hanabi Yang membulihakan Walaupun itu Opsi kedua Opsi pertama Tetap dengan Makanan pokok juga Nah Maka kalau kita Andang pakai duit Maka bertaklitlah Kita kepada Imam Hanabi Ini yang jalur Yang kedua Nah Jalur yang ketiga Ada usah Ada ulang mendengar Pulang nih Ada Beritanya Videonya Dari guru juga Nah Jadi ulang Kada menyalahkan Juni itu Mungkin benar Mungkin juga salah Nah Sedangkan Pendapat ulang ini Mungkin benar Mungkin juga salah Ya kalau Nah cuma kita Melihat Melihat Prosedur Yang dikitab Dululah Jadi ada Langkah-langkahnya Nah yang ketiga Seandainya kita Langsung menyuruh duit Kadabat Taklitan kepada Imam Hanabi Nah ini Ada juga Ulamanya memulihakan Kayak ini Kayak ini Bahkan semalam Baru-baru Ada di Dibukuwakan Uli guru Uli guru Nintoh Uli Naran Sidin Nah Dibukuwakan Sidin Nah Naran kitabnya Kalau kada salah Akwalul Muyasarah Naran kitabnya Sidin hanya-hanya Memukuwakan Nintoh Jadi Kadab perlu Betaklit Ini pendapat yang ketiga Kadab perlu Betaklit Langsung Dia membayar Dengan Duit Nah Apa hukumnya Nah disini Ulung Memadakan Jadi Kitabnya tadi Sekilas ada Ulung membaca Melihat Kitabnya ini Jadi bagus Sebenarnya Itu ada Sebuah kemajuan Kemajuan Pengetahuan Sebuah kesimpulan Walaupun Sebenarnya Ada juga Kelemahan-kelemahannya Jadi Dalil-dalil Yang diajukan Atau Ulama-ulama Yang memulihakan Langsung Dengan duit Kadab perlu Betaklit Itu ulama-ulamanya Itu pertama Kalau ulung Lihatnya disitu Ada terbagi empat lah Ulamanya Pertama Ulama-ulama Yang dari Imam Hanabi sendiri Memang Kalau ulama-ulama Dari Imam Hanabi sendiri Memang dasar Mereka itu Pakai duit Boleh Bagi mereka Macam Imam Hanabi Tapi tidak ada masalah Tentu Sesuai dengan Peraturan mereka Senilai dengan Makanan pokok Yang ternaskan Tadi Yang macam itu Itu tidak jadi masalah Nah Imbahan itu pertama Kedua pulang Ulama-ulama yang dicatat Dalam kitab Yang dituliskan itu Ada juga ulama-ulama Wahabi Seperti Sih Nasiruddin Al-Albani Padahal Sih Nasiruddin Al-Albani Ini nyata-nyata Jelas Sih Din Keluar dari Madhad Kedaba umpat Di Madhab Di Madhab Nah Kenapa orang itu Ditulis juga Dijadikan Dalil bahwa Memulihakan Walaupun Sih memulihakan Tapi kita harus Tahu juga Kedah-kedah Kedah-kedah Harus dibuat Nah Sih Din Tulis itu Nah Jadi ada ulama-ulama Bahkan ada ulama siyah Udah melihat disitu Ditulis Nah Maka Itu pertama Ulang Lalu yang Yang berikutnya Ada ulama-ulama Disitu Ditulis ulama-ulama Dari kalangan Madhab Syafi'i Yang memulihakan Langsung dengan Kimah Dengan nilai duit Tanpa harus bertaklit Nah ini penting Dikatahui lah Supaya tahu Jadi kita harus Jujur juga Ya klo Nah jadi karena Si Dintu sudah Tayangan langsung Ulun siaran langsung juga Nah jadi Si Dintu nulis kitab 2012 Ulun sudah pernah Menulis ini tuh Tapi Selembaran Belak-balik Nah jadi Yang pernah sekolah Di Darulum Sekolah malam Dulu sore Pernah dapat Catatan itu Dahulu bahari Awas sudah Yang belum Payelnya hilang Karena lipat-lipatnya Berganti Nah jadi Uji Arsidin Yang dalam situ Ulama-ulama Syafi'iyah pun Ada yang memulihakan Pakai duit Senilai dengan Bares Kutul Balat Tanpa harus bertaklit Dengan Imam Hanabi Nah itu bujur Tetapi itu Pendapat pribadi Nah Pian harus menulis Itu pendapat pribadi Bukan pendapat Madhab Imam Syafi'i Itu yang ada Pian tulis Lalu kabur disitu Itu pendapat pribadi Maka disebut Pendapat pribadi Bukan pendapat Madhab Sedangkan pendapat Madhab Buka kitab Anu Tertalibin Yus 2 Disitu dipadakan Bil itifak Sepakat ulama Syafi'iyah Ulama Syafi'iyah Sepakat Ini disebut Pendapat madhab Pendapat madhab Sepakat ulama Syafi'iyah Kadasah Dengan Dengan duit Dengan khimah Dengan harga Baras tadi Kecuali Kalau Imam Syafi'i Kan mutlak Dengan khutul balat Khutul balat Kita disini Makanan pokoknya Baras Maka wajib dengan baras Nah itu Kalau Imam Syafi'iyah Itu sepakat Jangan dipadakan Ulama sekilas Ada melihat Pian disitu Pian memadakan sekilas Di ulama Syafi'iyah Ada Ada khilafiyah Ada Ada yang Pendapat Yang berbeda Dengan Syafi'iyah Memang ada Tapi itu bukan Pendapat madhab Itu pendapat Pribadi Orang yang bermadakan Syafi'iyah Jadi kita harus Memindahkan Mana pendapat madhab Mana pendapat Pribadi Nah sekarang Di dalam kitab Bugiah Disitu dipadakan Pendapat Pribadi Disebut Jus'i Nah Pendapat Pribadi Disebut Jus'i Nah Kada boleh Kita mengikut Pendapat Yang Jus'i Sedangkan Yang Jus'i Ini Mukhalib Atau Menyalahi Pendapat Madhabnya Sendiri Kada boleh Kita mengikut Kecuali Situasi Darurat Nah Jadi Yang Pian Tulis disitu Yang Pian Memadahkan Bahwa Boleh Kadusabat Takli Kepada Imam Hanapi Langsung Lawan nilai Duit Nah Itu Timbul Karena Ada Aroma Talfik Disitu Ada Bau Bawa Talfik Kenapa Kalau Kita Boleh Pakai Duit Saja Langsung Tanpa Betak Kepada Imam Hanapi Siapa yang Diikuti Kalau Mengikuti Tadi Ulama Yang Ada Di Imam Hanapi Yang Pian Tulis Sebanyak Bedaktarnya Kan Sebagian Besar Banyak Ulama Imam Hanapi Yang Mereka Ada Peraturan Tersendiri Kalau Pakai Duit Ikutilah Peraturan Mereka Kalau Kita Diarahkan Mengikuti Ulama Yang Mereka Itu Di bawah Nah Itu Pendapat Pribadinya Bukan Pendapat Madhab Kalau Pendapat Madhab Kadusah Pakai Duit Jelas Nah Ini Jadi Harus Jelas Juga Kadakawa Nah Jadi Itu Tadi Jawaban Jualah Jangan Sampai Ini Kan Ada Kata-katanya Nangka Ini Jangan Sampai Masyarakat Diarahkan Untuk Betaklit Kepada Imam Hanapi Dengan Harga Senilai Gandum Misalnya Itu Bukan Memaksakan Malah Itu Mempermudah Solusinya Sebenarnya Bukan Memaksakan Nah Kalau Pian Memadahkan Ini Memaksakan Sama Saja Pian Memaksakan Orang Untuk Langsung Saja Pakai Duit Sama Sama Memaksakan Nernya Secara Kada Sadar Memaksakan Juga Sebenarnya Ya 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 Nah Jadi Alhamdulillah Pendapat Pian Yang Pian Dibukukan Alhamdulillah Itu Sebuah Rahmat Juga Bagi Kita Jadi Sangat Menghargai Jangan Itu Bukan Kadang Menyalahkan Cuma Lebih Memper Mempertanyakan Kenapa Disitu Diritan Ulama Ulama Yang Menjadi Rujukan Yang Memulihkan Pakai Duit Ditulis Juga Ulama Ulama Yang Mereka Sengaja Meninggalkan Madhab Kenapa Ditulis Juga Ada Perlu Ditulis Itu Bahkan Ada Ulama Siah Ditulis Juga Disitu Kalau Ulama Ulama Hanapi Banyak Disitu Itu Wajar Mereka Memang Hanapi Memulihkan Pakai Duit Sedangkan Yang Kesalahan Silahkan Buka Kitab Yus Dua Disitu Dipedahkan Nah Dipedahkan Bahwa Madhab Shafi'i Sepakat Pakai Kutul Balat Itu Sepakat Bid Itipak Bukan Ada Perselesihan Nah Sedangkan Ada Memulihkan Pakai Hakimah Dengan Nilai Nilai Baras Nilai Kutul Balat Itu Pendapat Pribadi Nah Sedangkan Dalam Kitab Bug Dikatakan Kada Boleh Kita Mengikut Pendapat Pribadi Yang Pendapat Pribadi Itu Menyelesihi Majahab Selama Balum Darurat Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Sekarang Darurat Baras Masih Banyak Orang Berjual Ya Kedak Nah Lalu Pertanyaannya Pulang Kalau kita Melihat Kepada Makas Sidus Sari Kemaslahatan Orang Yang Menerima Maka Kita Sering Mendengar Orang Lebih Ketujuh Menerima Duit Karena Duit Lebih Bermanfaat Ya Kedak Lebih Kawah Digunakan Itu Segala Macam Nah Jawabannya Ada Dua Pertama Yang Menerima Duit Ada Jakat Harta Jakat Harta Ini Nukar Bajokah Sidin Nukar Ini Nukar Itu Jakat Harta Ya Kalau Imbahan Itu Itu Pertama Jadi Ada Ada Wilayah Wilayahnya Ada Wilayah Wilayahnya Nah Kali Jakat Harta Memang Itu Nah Cuma Yang Sampai Pian Beranggapan Bahwa Di Imam Syafi Pun Ada Perbedaan Memang Ada Perbedaan Tapi Kalau Dalam Pendapat Maghap Itu Ada Perbedaan Sepakat Nah Makanya Itu Jangan Remang Yang Kedua Alasannya Kalau Kita Meninjau Kepada Maka Si Dusari Tujuan Kenapa Disyariatkan Bejakat Untuk Kemasalahatan Si Penerima Si Mustahik Maka Kita Lihatlah Kepada Apa Yang Lebih Bermanfaat Maka Orang Ada Beranggapan Yang Lebih Bermanfaat Duit Nah Misal Kita Beri Orang Itu Bares Si A Kita Beri Bares Banyak Bisi Bares Si B Kita Beri Duit Kadedanya Bisi Bares Ujung-ujung Mokor Napa Mokor Bares Ya Kata Berarti Jangan Sampai Kita Beranggapan Memberi Bares Bagi Orang Yang Mustahik Itu Salahnya Jangan Sampai Kita Beranggapan Memberi Bares Bermemfaat Bahkan Inilah Mampat Langsung Mampat Langsung Kalau Duit Si Mustahik Kita Beri Duit Bawanya Pemainan Ayo Misal Contohnya Yang kedua Pulang Contohnya Misalnya Seandainya Terjadilah Kalau kita Melihat Kepada Maka Sido Seri Tujuan Kenapa Diseriatkan Nah Seandainya Kita Melihat Disitu Orang Si A Diberi Bares Lalu Kaya Dengan Bares Si B Diberi Duit Saja Karena Orang Bajak Pitar Dengan Nilai Duit 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 Langsung Lalu Kenapa Suatu Hari Bares Ini Langka Kedidil lagi Orang Jual Bares Siapa Yang Untung Disitu Ayo Yang Bisi Bares Duit Bares Kau Dimas Haki Duit Mas Haki Peng Pikirkan Hulu Halus Mas Haki Duit Kau Dimakan Mas Haki Bares Kau Dimakan Nah Ini Yang Disebut Makasidus Sar'i Jadi Ulama Baharin Itu Berpendapat Memang Sudah Cuma Menghargai Pendapat Pian Alhamdulillah Sebuah Kemajuan Cuma Pendapat Pian Berlakunya Derajatnya Tiga Pertama Kalau Bisa Menurut Imam Syafi'i Yang Mau Tamatnya Itulah Imam Kita Jangan Dipadakan Di Madhab Syafi'i Ada Perselesihan Itu Itifak Ulama Itu Itifak Ulama Itifak Munhandra Kita Pakai Duit Betak Lid Kita Kepada Imam Hanapi Dengan Tata Cara Yang Mereka Atur Itu Cara Yang Kedua Cara Ketiga Ya Jir Pian Tadi Nih Langsung Pakai Duit Senilai Beras Itu Cara Ketiga Bila Darurat Jangan Langsung Cara Pertama Kita Masih Bisa Cara Kedua Masih Bisa Langsung Meluncat Ke Cara Ketiga Paham Lah Jadi Kalau Pian Nulis Kitab Bisa Jual Nulis Kitab Cuma Yang Jelas Menghargai Alhamdulillah Ada Terubusan Baru Cuma Jangan Sampai Beranggapan Duit Yang Lebih Bermanfaat Jangan Jangan Kasusnya Siapa Tau Untung Yang Banyak Baris Sebab Cagar Dimakan Nah Imbatuh Pulang Pertanyaannya Pulang Kenapa Lalu Pertanyaannya Lalu Bolehkah kita Maumpati Jangan Langsung Duit Haja Jawabannya Boleh Tapi Bila Situasi Darurat Kenapa Karena Ini Kholnya Lemah Bukan Pendapat Madhab Madhab Siapa Ini Pendapat 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 Pribadi Orang Yang Di Majel Sapi I Maka Jus I Sifatnya Kadak Kholi Jadi Kalau Kita Langsung Pakai Duit Aja Boleh Boleh Tapi Situasi Darurat Dulu Langsung I Tadi Majel Siapa Yang Diikuti Nah Ya Kalau Jadi Kita Hati-hati Hati-hati Karena Dalam kitab Bugi Itu Dipadakan Lajajus Taklidu Kadabuli Mengikut Atau Betaklit Kepada Yang Lain Dari Madhab Al-Arabah Kenapa Karena Hanya Madhab Al-Arabah Inilah Hanapi Maliki Shafi'i Hambali Yang Mudawan Yang Ada Kitabnya Yang Tersusun Terkualifikasi Yang Lain Dari Itu Seperti Yang Tuliskan Disitu Ada Subian Sauri Ada Ibn Tulis Kitabnya Berdatang Ada Orang Itu Kadam Mudawan Arti Kadam Mudawan Itu Kadada Langsung Kitab Nika Kitab Maka Kadada Kejelasan Hanya Madhab Al-Arabah Yang Sekarang Ada Mudaw Makanya Sepakat Para Ulama Yang Sering Didengung Dengungan Kalau Bepikih Bermadhab Dan Madhab Salah Satu Madhab Al-Arabah Lalu Timbul Pertanyaan Apakah Berbaras Langsung Menuruti Nilai Baras Itu Kadabah Madhab Walaupun Yang Diikutinya Walaupun Yang Diikutinya Tadi Kowul Yang Ada Imam Shafi'i Tetapi Itu Bukan Pendapat Madhab Imam Shafi'i Cuma Pendapat Pribadi Ulama Yang Ada Imam Shafi'i Tapi Boleh Boleh Bila Terus Itu Asyid Darurat Nah Tama Nah Jadi Kita Membentang Ulunya Membantah 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 Lagi Jadi Bagus Ini Ilmiah Cuma Cukup Sampai Disini Aja Lagi Menerima Pertanyaan Lagi Untuk Masalah Jakar Fitrah Karena Kita Jelas Sudah Perbedaan Diperuncing Cuma Silahkan Aja Silahkan Anak Fitrah Berjakat Baras Silahkan Ini Yang Terabdal Sambat Yang Terabdal Kenapa Karena Itulah Jangan Sambat Yang Terabdal Memang Ada Di Kitab Pendapat Imam Royani Tapi Itu Palsu Itu Ada Itu Apa Jorang Kebohongan Yang Memulih Tapi Itu Tahu Aja Lagi Kita Tahu Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Ma Khasida Naba Firlana Mama Daya Wasi An Karami Rabbi Bil Mustafa Balik Ma Khasida Naba Firlana Nama Mada Ya Wasi An Kar Ya Rabbi Bil Mas Safa Band Lik Ma Khasida Naba Firlana Mada Ya Wasi An Karami Wasallallahu Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Fakabal Allahuminkum Arto Nama 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 Ay Mata Nama Terima kasih telah menonton!